Beginilah kondisi jalan provinsi yang berada di kejamatan Ngawen, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kondisi jalan berlubang hingga membayakan pengguna jalan. Padahal jalan ini merupakan jalan raya utama penghubung Kabupaten Blora menuju Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah. Jika turun hujan, lubang-lubang di jalan tersebut tidak terlihat sehingga membayakan pengguna jalan yang melintas. Kerusakan jalan yang sudah berlangsung cukup lama ini pun dikeluhkan sejumlah pengguna jalan. Mereka berharap agar segera dilakukan perbaikan mengingat sebentar lagi digunakan untuk arus mudik lebaran. Jalan ini kan jalan-jalan provinsi, mas antara provinsi, itu sangat meneriatifkan. Harapan kami sebagai warga segera diperbaiki karena ini mau menjelang lebaran, setidaknya kalau sudah diperbaiki kan akses antara ke provinsi, ke Blora atau ke Semarang kan lebih lanjut. Kerusakan jalan ini juga mendapatkan perhatian dari Bupati Blora, Arief Rohman. Arief mengusulkan agar jalan tersebut diambil alih menjadi jalan nasional. Asalnya, arus lalu lintas kendaraan berat di jalur tersebut cukup tinggi. Tiga Bupati Gerobokan, kita rencana tiga Bupati yaitu Demah, Gerobokan Blora akan ketemu Pak Menteri untuk mengajukan permohonan agar luas jalan dari orang gen sampai porodati sampai bura ini bisa menjadi jalan nasional. Kerusakan jalan provinsi di wilayah ini cukup panjang, diperkirakan mencapai 4 km. Warga berharap agar jalan yang rusak ini bisa segera diperbaiki. Mekananda, Kompas TV, Kabupaten Blora, Jawa Tengah